Pemirsa pemerintah Provinsi Jambi meminta pemegang izin tambang batubara atau pengusaha batubara untuk menaikkan upah angkut truk batubara. Menyusul adanya kebijakan Gubernur Jambi tentang pengurangan tonase angkutan dari belasan ton menjadi delapan ton. Pengurangan tonase ini guna meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas dan kerusakan calan. Gubernur Jambi sebelumnya mengeluarkan kebijakan tentang pengurangan tonase angkutan batubara yang beroperasi di wilayah Jambi. Di mana sebelumnya truk-truk pengangkut bara membawa muatan 10 hingga 12 ton, namun untuk meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas dan kerusakan calan, Gubernur Jambi menetapkan angkutan batubara hanya boleh membawa muatan sebanyak delapan ton saja. Dampak dari kebijakan tersebut para sopir pun tidak menyetujui. Mereka menilai dengan membawa 10 hingga 12 ton, upah angkut pun baru bisa tercapai. Namun, Pemprov Jambi berinisiatif dan mengundang pengusaha batubara untuk menaikkan upah angkutan, meski sopir truk hanya membawa delapan muatan ton saja. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, Jumat 31 Desember mengatakan, Pemprov Jambi sudah menghitung upah layak bagi sopir angkutan. Di mana sebelumnya para sopir hanya menerima Rp57.000 hingga Rp100.000 per trip, kini para sopir bisa menerima Rp135.000 per tripnya. Upah tersebut dihitung sesuai upah minimum provinsi, yakni sebesar Rp2,6 juta dengan 20 hari kerja. Ismet juga menghimbau kepada para pengusaha untuk segera menaikkan upah angkut batubara tersebut dan segera melaporkannya ke Pemprov Jambi. Kemudian ada efisiensi daripada biaya pengeluaran-pengeluaran di perjalanan. Nah itu akhirnya setelah dihitung, sopir mendapat upah satu tripnya itu sebesar lebih kurang Rp135.000. Jadi selama 20 hari mereka bekerja, lebih kurang kita bisa hitung seliri, jadi pendapatannya itu bisa mendekati atau lebih sedikit daripada upah minimum dari pekerja. Sebelumnya, ratusan sopir truk batubara menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Jambi. Mereka merasa keberatan atas keputusan Gubernur Jambi atas penurunan tonase angkutan menjadi 8 ton. Dimana menurut para sopir, adanya kebijakan pengurangan tonase sangat berdampak pada pendapatan mereka. Namun pemerintah Provinsi Jambi berinisiatif untuk menaikkan upah angkut dengan jumlah tonase tetap 8 ton. Rian Cencenjo TV melaporkan